Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan saya di Cerdeka Elektronik Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Amin Oke, pada video kali ini saya kedatangan sebuah paket Dari pengirim Bapak Sajiyo Di Perambanan Klaten, Jawa Tengah Beliau ini mengirimkan sebuah tensimeter digital Merk Omron katanya Dengan keluhan mati total teman-teman Entah kenapa ya, merk ini sering kali kerusakan mati total Padahal merk ini sangat terkenal ya Dan juga harganya mahal Untuk paketnya cukup besar ya teman-teman Coba nanti ya saya cek Apakah masih bisa untuk diperbaiki Dan coba nanti saya lihat Untuk lengkapannya apa saja ya Oke, langsung saja saya unboxing ya Paketan kali ini Untuk mempersingkat waktu Saya sedikit percepat ya Terima kasih telah menonton! Ya, ini sudah terlihat ya Untuk isinya Dan masih lengkap dengan kardusnya ya Nah, ini merek Omron ya Untuk modelnya Mana ini HEM 7203 ya Oke, langsung saja saya buka Ini dibawakan untuk adaptornya ya Dengan spesifikasi output 6V DC 2A ya Oke, ceknya Seperti ini Lalu Ada juga Mansetnya Dibawakan untuk adaptornya Dibawakan juga Masih lengkap juga dengan buku-bukunya ya Seperti ini Seperti ini Ya, langsung ke unit utamanya ya Nah, ini dia Dan masih segel ya Teman-teman Berarti ini belum pernah dibuka sama sekali Ini lubang untuk adaptor ya DC 6V Cocok dengan adaptornya yang ini ya Juga 6V Untuk Tombol-tombolnya Saya tekan-tekan Ini masih Bisa ditekan ya Masih bunyi cetik-cetik gitu Tapi entah Apakah Tombolnya yang rusak Atau bagaimana Nanti saya cek Dan ini Untuk Konektor Ataupun Terminal Pada Baterai Terlihat Disana Berkarat Dan ada Jamur Ya Hijau-hijau Di bagian Per-pernya Itu ya Dikutuk Baterainya Nah terlihat Terlihat ya teman-teman Ini Hijau-hijau Hijau-hijau ini Berjamur Coba saya bersihkan Apakah Mau Hilang Mau bersih Dia Kalau Enggak bisa Ya Saya Ganti Nanti 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 Bisa ya Dipersihkan Oke Oke Saya Coba Menggunakan Baterai Sebentar Saya ambil ya Baterai Menggunakan A2 Ya 4 biji Saya Pasang Dulu Jangan Sampai Terbalik Ya Kutub Positif Dan Negatif Nya Ini Baterai Biasa Ya Loh Kok Nyala Terlihat Ya Teman-teman Ini Ada Angka Jam Di Pocok Kiri Bawah Itu ya Gedip-gedip Apakah Ini Error Untuk Unit Dan Coba Saya Tekan Start Dan Tiba-tiba Hilang Untuk Jam Coba Saya Tekan Lagi Dan Tidak Ada Efek Dan Saya Tekan Tekan Tidak Berfungsi Dan Ini Muncul Lagi Bergedip Ya Untuk Konektor Masih Bisa Konek Di Baterai Ya Tekan Konek Oke Saya Lepas Barı adapternya dan saya coba menggunakan adaptornya ya Nah ini adaptornya 6 volt ya 2 ampere saya cek dulu adaptornya disini saya menggunakan jarum ya untuk mencolok ke lubang ceknya ya agar dia connect ke jalur yang lubang ini oke di sana terbaca hampir 6 volt coba saya tukar dengan yang digital oke ada ya normal terukur 6 volt saya tancapkan ke unit tensinya saya tekan tombol start ya tidak mau menyala disini tadi menggunakan baterai ada angka ya angka jam dan ini tidak ya tidak muncul oke langsung saja saya bongkar ya untuk unitnya dan saya cek apakah kerusakannya simak terus ya videonya sampai selesai biar paham ya oke 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 ya sudah terbuka ya untuk casingnya oke saya terawang ntar lebih dahulu coba saya angkat dulu LCD nya oke seperti ini ya mainboard dari tenjimeter digital model Omron HEM7203 oke saya cek jalur pada tombol-tombolnya ya apakah ada yang korosi ataupun putus ya di jalur ke tombolnya nah coba teman-teman lihat ya ini jalurnya sedikit korosi ya sedikit sekali saya cek apakah masih terhubung dan ini tombol bagian bawah ya yang samping ini tombol power ya atau tombol start nya nah ini jalur bagian tombol yang bawah ya terlihat di sana juga sedikit korosi pada jalurnya ya khususnya ini jalur yang ke tombol start yang ini ya yang satu tombol ini nih ini yang saya tunjuk ini ya yang jalur ke kabel hitam sedikit korosi di sana ya dan jalur yang lain juga sama oke langsung saya cek ya apakah masih terhubung jalurnya ganti dulu ke multimeter yang analog agar mudah untuk mengecek jalur yang putus ya di skala x1 kilo yang ini saya singkirkan dulu saya cek jalur yang tombol satu dulu masih terhubung yang sebelah oke masih terhubung dan yang ke PCB tombol bawah yang kabel ke hitam ya jalurnya yang kabel ke hitam ya jalurnya kita turut ke pin 1,2,3,4,5,6 ya 6 disini dan ke arah kabel hitam ya masih terhubung ya dan sebelahnya jalur kabel merah oke masih terhubung dan yang lainnya juga saya cek apakah masih terhubung juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya cek tombolnya apakah masih berfungsi saya cek tombolnya apakah masih berfungsi saya tekan wah error ya kadang mau kadang tidak oke coba yang tombol 4 ini yang di bawah tidak berfungsi oke langsung saja saya ganti ya tombol tombol-tombolnya ini karena sudah tidak berfungsi ya dan sebagian juga error ya 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 selamat menikmati oke sudah saya ganti ya untuk tombolnya saya ganti semua ini ke 5 tombol ya oke saya bersihkan dari sisa-sisa solderan tadi lalu saya pasang kembali ya untuk tombolnya ke posisi semula sudah saya pasang ya lalu pasang kembali untuk LCD nya paskan ya untuk dudukan LCD nya lalu pasang untuk bautnya ya sudah rapi kembali dan saya tes ya menggunakan baterai terlebih dahulu selamat menikmati saya menyalakan apakah mau menyala bismillahirrahmanirrahim saya tekan tombol start ya dan Alhamdulillah menyala ini ya muncul dan terdengar suaranya saya ulangi ya terdengar ya untuk suara pompanya dan ini memori nya ya catatan pengukuran nya oke masih tersimpan catatan ke 102 ke 100 oh salah catatan 24 catatan 24 ya 21 oke yang bawah ini jam oke masih bagus ya masih berfungsi dengan baik jumat kendala pada tombol ya yang rusak dan ini sudah saya ganti dan semoga pemilik klik nonton ya proses perbaikan pada tensimeter omron model hem 7203 oke sudah normal dan saatnya saatnya saya tutup kembali ya casingnya saya lepaskan dulu untuk baterai nya dan untuk konektor apa ya ini per pada konektor baterai karena ini sudah pada berjamur ya sudah korosi dan berkarat nanti akan saya ganti juga ya coba saya carikan terlebih dahulu ini untuk konektor nya ya ketuk-ketuk untuk baterai nya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu maka sudah rapat ya sudah saya tutup kembali saya tes menggunakan baterai lagi dan saya nyalakan ya oke menyala dan terdengar pompa ya dan muncul E0 lalu saya coba menggunakan adapter ya apakah mau menyala bismillahirrahmanirrahim oke sudah masuk saya tekan tombol start oke mau ya menyala oke sudah bisa dimatikan juga ya saya akan coba untuk mengukur tensi saya apakah masih berfungsi dengan normal atau tidak oke tancapkan selang manset ke unitnya ya sebentar saya pasang kolongan saya dulu dan saya tekan tombol start oke dia berjalan ya angkanya terukur 121 per 88 oke berfungsi ya saya lepas untuk mansetnya oke untuk proses perbaikan kali ini sudah selesai ya teman-teman sudah jadi untuk unitnya sudah normal ya dan terima kasih juga untuk beliau Pak sahabat tadi Pak Sajio di Perambanan ya Klaten Jawa Tengah untuk kerusakannya hanya mengganti kelima tombol ini ya dan terima kasih untuk teman-teman semua sudah mampir dan menonton video kali ini semoga bermanfaat ya oke dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati